Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya nih teman-teman Semoga kalian semua sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Amin amin Oke hari ini saya tuh mau memasak 3 bahan aja nih teman-teman Jadi hari ini tuh saya bebah banget Keluar ya alias mager Tapi kayak gitu bunda Di kulkas tuh cuma ada Pempe, terong dan udang rebon nih bun Jadi sekarang kita mau suap semuanya Jadi masakan terendolitas sonat Tadi sejaga teraya Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita nguprek-nguprek Di dapur Bumbunya cukup simpel sekali ya bun Ada bawang marah, bawang putih sama cabai Udah ini aja sekarang kita mau Rawis Rawisnya juga kayak gini Simple banget ya Dipotong-potong biasa bun Gak pake ribet ya Abaikan talenan bulukku ya bun Karena ini juga setiap hari saya cuci bunda Tapi gak tau kenapa nih Buluk banget kayak gini Tapi gak apa-apa lah ya bun Yang penting endol Saya juga punya sih sebenernya Talenan yang dari jerami itu Tapi gak cocok aja sama seret Kayak gitu sama hati tuh Gak enak gitu bun Jadi masakannya jadi beda rasanya Kalau pake yang ini enak banget bun Meskipun buluk ya Edeh gak apa-apa deh Dan ini saya langsung tumis-tumis Sambil tumis bumbunya Saya juga mau potong-potong ini dia nih Ada terong Itu terong yang buat coelan Tapi ini mau saya masak ya bun Saya tuh suka banget coel bun Sebenernya Potong-potongnya gak usah terlalu kucil ya bun Ini cukup sedeng-sedeng aja Kayak gini juga udah mateng Karena ini tuh cepet matengnya bunda Gak sampe nunggu lama kita Udah mateng Jadi ini tuh saya masaknya Gak terlalu yang berkuah ya bun Jadi nanti nyemek-nyemek aja dikit Biar bumbu sama udang rebun Apalagi ditambah sama pete Beuh Pokoknya mah Mantul Seruntul Takuntul Kuntul Asli Aduh Biung Tapi gak apa-apa bun Kita olah kayak gini Biar kemakan semuanya Jadi satu keluarga itu Bisa makan gitu ya bun Jadi kalau saya mah Masak apa aja bun Yang ada di kulkas Kalau ada yang tersisa-sisa Saya gak buang ya Kalau gak busuk aja Mesti saya olah Entah itu jadi masakan enak Apa enggak Yang penting tetap kemakan Alhamdulillah banget ya bun Karena itu kita harus bersyukur Banyak banget di luar sana Yang belum pada makan Karena cari makan itu susah gitu bun Ya Allah Kasian banget kali kita lihat Yang berada di bawahnya kita tuh Masya Allah banget ya bun Kita benar-benar harus bersyukur Dengan apa adanya kita Kita masih bisa Makan, minum dengan enak Dan nyaman di rumah ya bun Alhamdulillah banget Oh ya bun Ngomong-ngomong Ini udah saya kasih air ya bun Ini saya tambahkan juga Garam gula secukupnya Sama penyedap nih Saya pakainya oreko Kan dulu ayam ya bun Karena kalau sapi itu Agak perngus bunda Kalau ayam maksudnya mantep nih Saya jarang memakai micin ya Alias MSG yang itu Yang sasa Ataupun ajinomoto Kayak gitu jarang bun Saya lebih suka Oreko Gak apa-apa ya Dikit aja Yang penting satu saset aja Ini bisa nyampe 3-4 kali memasak bunda Iret banget kan Dan ini saya masukkan tempenya juga nih bun Kita sambil osang aseng gini ya Biar bubunya meresap Senangnya masak simple tuh Waktunya gak terlalu lama ya bun Jadi cuma kita osang aseng aja Udah mateng Kayaknya paling semenit Atau dua menitan gitu bunda Gak yang seribet kita bayangkan Apalagi kalau gak di video Udah makin cepet nih Kalau saya masak mah Setsetsetsetsetnya Begitu Ini Masak terang tuh cukup sebentar Paling sekitar Satu atau dua menitan Udah kita entas deh Takutnya ke lodohen Gak enak bun Kalau ke lodohen Mohon maaf bun Ini saya ganti kualinya Karena yang tadi tuh bocor bun Gak tau kenapa Tadi netes-netes Di kompornya tuh Apinya tuh kayak Warnanya langsung kuning-kuning gitu bun Merah Aduh Serem deh Mau naik ke atas ya Allah Langsung deh saya ganti nih Pake wajan yang satu lagi Sepertinya itu wajannya tuh Kayak kena Goresan apa gitu bun Apa Entah dikorek Atau pake apa Gak tau semalam deh Tiba-tiba Bolong aja gitu Aduh Jena Untung saya punya wajan satu lagi nih Dikasih sama emak ompong ya Wah cepet banget kan bun Ini udah mau mateng nih Ya ampun Baunya udah Seberbek Enak banget Pas langsung saya matikan Ini saya siapkan wadah Kalau kita Mau Sajikan Tuh Wah enak banget kan Cukup simple Ini pake nasi anget-anget Udah cocok bun Terima kasih ya Udah nonton videonya Sampai selesai Sampai ketemu di next video Semoga videonya bermanfaat ya Sampai ya bun Untuk support channel saya Dengan cara like Comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you